Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya ibu devia Nah untuk hari ini saya akan membuat ide jualan saat bulan puasa Atau ini bisa banget buat takjil buka puasa ya Ini seger banget saya akan membuat minuman kekinian es jetus Jadi silahkan teman-teman coba di rumah ya dan simak terus Ke proses pembuatannya sampai selesai Ini cara bikinnya gampang banget Ini saya akan siapkan ya satu persatu dulu bahannya Saya gunakan 8 sendok gula pasir Untuk air putih saya gunakan 300 ml ya Teman-teman ini kita masak sampai airnya menyusut dan agak mengental Jika sudah seperti ini kita matikan api dan kita sisihkan sampai benar-benar air gulanya dingin ya Sekarang saya akan siapkan air jeruknya Ini saya gunakan jeruk peras ya Tapi ini kebetulan kurang agak kurang bagus ya teman-teman Tapi gak apa-apa untuk jeruknya teman-teman bisa pilih yang lebih bagus lagi Jadi kebetulan adanya disini lagi seperti ini teman-teman Nah ini kita belah-belah dulu ya Untuk jeruknya kita belah jadi 2 Dan saya gunakan 1 kg ya untuk jeruknya Nanti kita tinggal peras Dan untuk teman-teman yang baru gabung Selamat bergabung ya Selamat datang Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan juga notifikasinya ya teman-teman Supaya gak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih banyak Ini saya perasnya menggunakan alat seperti ini ya Tapi misalkan teman-teman ada alat yang lain juga gak apa-apa Dimanfaatkan aja ini saya gunakan yang jadul gitu Gak apa-apa ya Ini kita tuang ke dalam gelas ukur Ini jadinya hampir 600 ml ya Kemudian kita masukkan es batu ke dalam cup gelas ya Untuk cup gelas ini saya gunakan 3 cup ya Untuk es jeruknya itu bisa jadi ada 5-6 cup-an ya teman-teman Karena nanti ada bahan lainnya Jadi misalkan dijual Rp5.000 juga sudah untung kok teman-teman Karena harga jeruknya ini khusus yang buat jeruk peras Jadi gak terlalu mahal Nah ini kita tuang air gulanya ya Rp50.000.000 aja untuk air gula Atau sesuai selera ya Dan kita masukkan es jeruknya Eh es jeruk Air jeruknya teman-teman Masya Allah maaf ya Nah ini kita tuang untuk air jeruknya Kurang lebih nih Rp50.000.000-Rp70.000 ml ya Masih ada sisa separuh lagi Jadi bisa jadi ada 6 cup-an gitu untuk jeruknya Kita tambahkan lagi es batu ya Biar seger gitu ya teman-teman Nah ini kita tambahkan es batu Dan saya akan tambahkan yang bikin Tambah seger Ini yang bikin meletus-meletus ya teman-teman Jadi saya tambahkan fanta ya Ini saya gunakan fanta yang merah Jadi kenapa namanya es jetus Yaitu jeruk meletus teman-teman Silahkan teman-teman coba di rumah ini Enak banget loh Bisa banget buat ide jualan Cara bikinnya juga gampang Mohon maaf ya Untuk jika saya ada salah kata Dan terima kasih untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax